Google Camera Mode Pixel 3 dengan penambahan fitur AR Sticker. yang bisa dipasang pada handphone yang menjalankan Android, Oreo, dan Nougat. Assalamualaikum, Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membagikan cara pemasangan Google Camera Mode terbaru, yaitu Bullkin versi 16. Yang bisa dipasang pada handphone yang menjalankan Android, Oreo, dan juga Android Nougat. Dan akan aku kasih bonus cara pemasangan fitur atau aplikasi AR Sticker yang bisa dipasang pada kamera Google Mode tadi. Sarat utama untuk bisa menggunakan Google Camera Mode adalah kamera 2 HP harus sudah aktif. Di sini aku menggunakan handphone Xiaomi Redmi Note 7 dan kamera 2 HPnya sudah aktif dari bawaan beli. Menggunakan manol kamera kompatibilitas sebuah aplikasi agar kita bisa mengetahui apakah kamera 2 HPnya sudah aktif atau belum. Apabila centang semua hijau seperti ini, berarti kamera 2 HP sudah aktif. Dan bagi kalian yang kamera 2 HPnya belum aktif, silahkan diaktifkan dulu. Saratnya, handphone kalian sudah harus terut untuk bisa mengaktifkan kamera 2 HP. Untuk caranya, kalian bisa mencari saja di Google atau di YouTube. Di sini aku sudah memasang aplikasi Google Camera Mode. Lalu akan aku coba untuk menginstall lagi. Mulai dari awal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Langsung saja kita buka. Fitur AR Stickernya belum ada. Sekarang mari kita coba untuk memasangnya. Caranya sangat mudah, hanya perlu untuk menginstall 2 aplikasi saja. Bila Gcam Mode Mode sudah terpasang, sekarang kita pasang saja aplikasi ini ARCore. Kalian bisa mendownloadnya. Link downloadnya sudah aku sertakan semuanya di kolom deskripsi. Jangan terbalik ya, ARCore dulu, baru APP Sticker dulu yang diinstall. Kembali install. 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 di sini di pojok kiri bawah sudah ada fitur AR stiker untuk contoh hasilnya dari slow motion foto potraitnya baik kamar depan atau belakang atau hasil dari next take nya mode malam teman-teman bisa lihat di akhir video ini oke apabila ada yang kurang jelas dengan tutorial ini kalian bisa menanyakannya dengan menulis pertanyaan kalian di kolom komentar oke sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati